Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel saya Pidul Bengkel Ini penyebab dari rem cakram Ngempos Itu karena salah satu ini ya Sil rusak Nah contohnya ini Ini udah rusak ya Kalau yang sebelahnya masih Lumayan bagus Jadi Pas terrem itu Nggak Nggak mau main Ngempos dia Untuk Ini saya pakai cara alternatif ya Yaitu Mengganti sil yang rusak ini Dengan ini Ini ya Ini Karet dari Tabung gas Bekas Tapi Belum sopek ya Jangan yang sopek Sama aja poong Anda pasti di rumah banyak ya Soalnya 90% itu Masyarakat Masak pakai kompor gas Jadi Otomatis Banyak ini Untuk caranya sendiri Sangat mudah ya Ini tinggal buang sil yang Bekasnya Ini tinggal buang sil yang bekasnya Nah ini Bagus Nah kira-kira seperti ini ya Dan ini Perl Dipasang kembali Hanya ini Hanya ini aja ya Gampang banget Daripada beli Dan kita pasang kembali Untuk cara pemasangannya mudah ya Tinggal masukin aja Ini perhatikan ini Pemasangan harus agak-agak seret ya Kalau longgar berarti Nggak Nggak bisa Nah seperti ini Tinggal pasang ring pengunci ya Nah seperti ini Sudah masuk ya Iya Mantap Tinggal kasih minyak Islangnya saya pasang dulu Tidak 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 ini perhatikan jangan ada sampai yang bocor dari keluar dari sil ini ya kalau ini tadi tumpahan selamat menikmati dan ini tinggal ngocok ya ini yang belum tahu cara ngocok ini ya ini ini keadaan kalau ke bawah itu kan nutup ngencengin kalau ke atas berarti ngebuka ya nah ini keadaan tertutup ini kalau mau ngocok itu begini ya buka tutup buka tutup selagi ini mampet diteken seperti ini ya nah ini dibuka dibuka langsung tutup nah itu angin keluar langsung ditutup jadi gak boleh masuk lagi kayak gitu ya seterusnya tiga kali ngocok nah ini tiga kali ngocok atas apa lima kali terserah anda set terakhirnya begini baru ini dibuka terus langsung tutup seperti itu ya nah ini udah ini jadi perhatikan kalau udah jauh begini terus aja udah berarti udah kelar nah ini karena selagi ngocok itu banyak yang keluar ini makanya tambahin lagi nih gosong nah perhatikan ini saya pake otot bukan pake apa ya nah ini udah pas mantep up kerem jadi intinya ini karet tabungkas bisa buat pengganti sil yang udah bocor dari master rem cakram ya kalau untuk tahan lama atau enggaknya saya belum tau berapa lamanya ya sebab ini baru pertama kali dan uji cobanya berhasil oke ini aja dari saya barangkali ini bisa bermanfaat untuk anda salam pidul bengkel setengah lalu atas ah tak terus tambah Terima kasih.